Beredar sebuah video kekerasan fisik yang dilakukan seorang ayah terhadap anaknya. Pria tersebut menendang kepala sang anak dengan kondisi marah besar. Belakangan diketahui peristiwa ini terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihei, Sulawesi Utara. Inilah video yang menunjukkan aksi kekerasan fisik yang dilakukan seorang ayah terhadap anak perempuannya. Dalam video tampak pria berkaus hitam ini menendang tepat di bagian kepala sang anak. Sang istri yang berada di lokasi tak bisa berbuat banyak lantaran suaminya sudah mengamuk. Dikutip dari seripoku.com, pria dalam video tersebut rupanya dalam kondisi mabuk. Tak hanya sang anak, istri yang merekam video penganiayaan itu juga menjadi korban kekerasan fisik oleh suaminya. Setelah video itu viral, pihak kepolisian akhirnya bergerak cepat menangkap pelaku. KB Tumas Polda, Sulawesi Utara, Kombespol Jules Abraham Abbas mengatakan, pria yang ada dalam video tersebut berinisial MG 32 tahun. Sementara korban penganiayaan yaitu sang istri GK 23 tahun dan anaknya yang masih berusia 3 tahun. Abraham menjelaskan kejadian ini terjadi pada Jumat 21 Januari 2022 sekira pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Saat itu sang istri memarahi MG karena pulang ke rumah dalam kondisi mabuk. Tak terima dimarahi, MG justru mengamuk dan melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Pelaku melemparkan handphone ke arah sang istri lalu memukulnya. Tak hanya itu, anak perempuannya turut menjadi sasaran kekerasan. Aksi tersebut rupanya sempat direkam oleh sang istri, kemudian diunggah di media sosial 1 jam setelah kejadian. Berkat rekaman video itu, polisi saat ini berhasil mengamankan tersangka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!